Komite Olahraga Nasional Indonesia Kaltara diketahui masih terkendala oleh anggaran, sehingga berdampak bagi cabang olahraga yang akan berlaga di PON Papua pada Oktober mendatang. Step Singgih Wibowo, Ketua Bidang Prestasi KONI Kaltara mengaku dalam waktu dekat, KONI akan mendapatkan alokasi anggaran dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sebesar 4 miliar rupiah yang nantinya akan digunakan untuk anggaran tiap cabang olahraga dan keperluan atlet yang akan berlaga di PON. Step Singgih juga menegaskan, jika nantinya anggaran 4 miliar rupiah tersebut dialokasikan untuk gaji atlet. Step Singgih menegaskan, dalam waktu dekat, KONI akan menerima anggaran tersebut yang diperuntukkan selama pelaksanaan training center setiap cabang olahraga yang lolos di PON Papua. Bahkan cabang olahraga yang tidak lolos di PON juga dapat menerima anggaran tersebut untuk keberlangsungan dan roda organisasi. Step Singgih juga mengaku, karyawan KONI Kaltara yang diketahui tidak bergaji dari beberapa bulan yang lalu akan dialokasikan untuk menerima gaji. Bahkan setiap atlet yang lolos di PON untuk gaji training center akan dibayarkan menggunakan anggaran 4 miliar rupiah tersebut. Anggaran ini kita membuatkan untuk berlangsungan olahraga itu sendiri, terutama kita pokokkan untuk yang lolos PON, terutama untuk peralatan-peralatan. Jadi anggaran 4 miliar ini habis untuk peralatan, tapi untuk PON belum ada anggarannya. Ya mudah-mudahan setelah ini selesai, Pak Gub dan pemerintah daerah bisa menganggarkan lagi untuk PON. Karena anggaran PONnya terlalu sangat besar, setelah 22 miliar itu kan jauh juga jalanan dan ongkos sangat besar. Tui Muhammad melaporkan